Jalan Pegangsaan Timur Kediaman siapa itu? Kediaman orang Islam Namanya Sheikh Faraj bin Marta Mewakafkan rumahnya Untuk kepentingan proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1323 Hijrah Berkumpul kemudian di Tanah Abang dan Krukud sekarang Krukud wilayah Jakarta Empat orang ulema Ada Syed Al-Fakhir Ada Syed Abdul Rahman Ada Syed Muhammad Ada Syed Sehan Empat orang Kumpul di situ merumuskan Kita ini kenapa ya? Sudah 300 tahun kurang lebih Kita tidak bisa mengatasi penjejahan Belanda Kalah terus Apa yang kurang? Dilumuskan oleh ulama Oh kita ini berjuang terpecah-pecah Tidak bersatu Kita kalah di pendidikan Kita kalah kemudian disini Kalah disini Kalah disini Kalah dalam logistik Maka kita harus bersatu Maka dirumuskan oleh mereka Dibuatlah kemudian Satu perhimpunan namanya Jamiatul Khair Maka diundang kemudian para ulama Diundang Apa yang disepakati? Kita harus sepakat Bikin pendidikan yang berkualitas Bersatu dalam hal ekonominya Perdagangannya Bersatu dalam hal ilmu politiknya Maka disepakati Berkumpulah kemudian 6 tahun dari situ Tahun 1911 Untuk pendidikan diundang Seorang alim besar Alim in al-ulama Namanya Syekh Ahmad Surkati Yang berasal dari Sudan Sur artinya ahli Kati artinya kitab Rajin dengan kitab dia Dulu sedang belajar di Umul Qura Sedang berada di Azhar Kemudian diminta ke Indonesia Ke Nusantara Indonesia Belum ada Maka datanglah kemudian 6 tahun Kemudian tahun 1911 Maka berkumpulah pada saat itu Ada ahli sokongan dagangnya Ada ahli ilmu politiknya Ada ahli pendidikannya Ke Eja Ahmad Dahlan Yang dari Yogyakarta Dari Kauman Yang kemudian mendirikan Muhammadiyah Tanggal 18 November 1912 Datang ke sana Kumpul diskusi Apa yang disepakati Kita harus ompak Maka dibuat pusat pendidikan Solo Berkumpulah para pengusahanya Diinisiasi oleh Kiai Haji Saman Hudi Mendirikan syarikat dagang Islam Urusan perdagangan Solo yang support Urusan bisnis Solo yang support Urusan pengetahuan Pendidikan Dari Jakarta Sampai dengan Yogyakarta Urusan kemudian Masalah ilmu politiknya Surabaya Namanya Maaf Haji Omar Said Cokro Aminoto Selalu disingkat dengan HOS HOS Bukan HOS Haji 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 Kalau Haji itu orang apa Orang Surabaya Orang Islam Orang Islam Gak ada negara lain Menggunakan gelar Haji Tidak ada Tidak ada agama lain Menggunakan Haji Pasti Islam Pasti Islam Islam Haji Omar Said Cokro Aminoto Perhatikan 300 tahun Tidak terwujud Kemerdekaan itu Cuman dalam Kisaran 30 tahun Hilang 0-1 30 tahun Berkumpul mereka semua Linknya disatukan Solo Mengimpun para pengusahaannya Support Untuk kemerdekaan Indonesia Perhatikan Jakarta Jogja Kasih pendidikan yang bagus Sampai sekarang Jogja dikenal dengan Kota pendidikan Teman-teman Surabaya Support Bagian ilmu politiknya Orasinya Macam-macamnya Di antara murid Haji Omar Said Cokro Aminoto Adalah Insinyur Soekarno Didik Apa yang terjadi Tidak tunggu lama 1911 Cuman butuh 34 tahun Tadi 300 tahun Gak dapat Sekarang 34 tahun 1911 Tambah 34 1945 17 Agustus Hari Jumat Bulan Ramadhan Jam 10 pagi Diikrarkan kemerdekaan Indonesia Ketika diikrarkan Tempatnya Maaf teman-teman sekalian Di buku sejarah Cuman dituliskan Jalannya Jalan Pegangisaan Timur Nomor 56 Masya Allah Apakah proklamasi Dilakukan di jalan Tidak Ternyata di halaman rumah Nomor 56 Nomor itu kan rumah Tempat Kalau jalan Tidak pakai nomor Jalan ke IHJ Wahid Hashim Di jalan Nomor berapa Nomor sekian Berarti tempat tertentu Jalan Pegangisaan Timur Jalan Nomor 56 Kediaman tertentu Kediaman siapa itu Kediaman orang Islam Orang Indonesia Keturunan Yaman Namanya Sheikh Faraj Bin Marta Sheikh Faraj Bin Marta Mewakafkan rumahnya Untuk kepentingan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Beliau seorang Pengusaha sukses Dari Solo Sampai dengan ke Surabaya Masya Allah Kemudian tinggal di Wilayah Bogor Insinyur Soekarno Dapat kemudian Hadiah dari beliau Diwakafkan rumahnya Proklamasi disitu Saya sampai sekarang Punya salinan Ucapan terima kasih Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada keluarga besar Sheikh Faraj Bin Marta Kumpul semua Dengan kemuliaan itulah Terjadi kemerdekaan Indonesia Dicantumkan di undang-undang dasar Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Di pembukaan undang-undang Jadilah undang-undang Pasal 29 Ayat 1 Negara berdasar Atas ketuhanan yang Maha Esa Jadi silat pertama di Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa Nilai beragama ada disitu Jadi ada pengakuan disitu Negara Indonesia saja bisa sukses Bisa merdeka Lawan penjajah Hanya dengan maaf Maaf Bambu runcing Merah darah Putih kain kafan Jadi bendera Kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Mustahil ada kemerdekaan Makanya teriakan pertama Yang menghadirkan kemerdekaan Teriakan Allahu Akbar Allahu Akbar Di kalimat Allahu Akbar Itu bukan kalimat teroris Itu kalimat kemerdekaan Itu kalimat yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kalimat yang diakui Di undang-undang Di pembukaan disebutkan Jadi dasar negara Jadi Pancasila Itu Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Di kalimat itu yang Mengwujudkan negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya teman-teman sekalian Kalau tidak ada Tuntunan Al-Quran Yang diamalkan pada saat itu 1905 Mustahil bisa 35 tahun 34 tahun Negara Indonesia Yang bisa mendapatkan Kesuksesannya untuk merdeka Baca Dan tidak mudah itu Luas luar biasa Lihat buku yang sama Halaman 19 Paling kanan sebelah atas Luas Negara kita aja Itu daratnya 2 juta kilometer persegi Lautannya 3 juta 200 ribu Kalau dikumpulkan Eropa semua kumpul Belum sampai menyamai Indonesia Satukan Perancis Belanda Spanyol Belgia Itu maaf Belum cukup untuk menjadi Indonesia Luas Pulaunya 13.670 Belum termasuk Pulau Gadung Pulau Gebang Pulau Mas Dan sebagainya Luas Tidak mudah menyatukan itu Kalau bukan karena Allahu Akbar Bukan karena Quran Mustahil Nah sekarang pertanyaannya Pertanyaannya Negara kita sudah merdeka Dengan prinsip Al-Quran Dengan prinsip Sunnah Dibawa bahkan Utusannya ke Yogyakarta Silahkan cek di Museum Yogyakarta Utusan dari Turki datang Menyampaikan dua sifat Satu bendera warna hitam Dengan bertuliskan La idaha illallah Sebagai perlambangan Kaabah Manhaj Al-Quran Kedua bendera warna hijau Bertuliskan Muhammadur Rasulullah Sebagai gambaran dari Sunnah Jadi negara ini dibawa Dengan prinsip Al-Quran Dengan prinsip Sunnah Nabi Sampai ke kemerdekaan Tinggal kita sekarang Bagaimana mengisinya Masalahnya Ada kalangan-kalangan tertentu Dari dulu Dari kalangan orientalis Dari kalangan orang-orang yang tidak suka Indonesia mencapai kemerdekaannya Mereka tahu sumbernya dari Quran Mereka tahu sumbernya dari Sunnah Makanya Antum dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah Antum dijauhkan Jauh dari Al-Quran Silahkan cek Hanya baca-baca-baca Quran itu hanya boleh ada di masjid Bahas dalam kitab Gak boleh muncul di perekonomian Begitu Antum bawa gerakan Quran Menuju perekonomian Antum akan banyak diserang Silahkan Kalau cuma ceramah di masjid Antum gak akan di otak atik Tapi ketika Antum kumpul Orang Islam pengusaha kumpul Ayo kita masyarakatkan nilai-nilai Quran Dalam masyarakat perdagangan kita Jauhi riba Jauhi ini Jauhi itu Bikin misalnya supermarket yang baik Bikin ini yang islami Baru Antum akan disoal Islam di masjid Gak akan disoal Tapi kalau nilai Islam dibawa ke politik Antum bawa politik islami Yang jujur Yang baik Hindari korupsi Antum akan disoal disitu Silahkan cek Bawa ke manajemen Antum akan disoal disitu Kenapa? Karena mereka takut Orang-orang Islam itu akan bangkit Mendapatkan nilai keislaman Memberikan pencerahan untuk dunia Tidak ada sejarahnya di buka bumi Ketika Islam berada di puncak kekuasaan Selain menghadirkan kedamaian Ketentraman bagi seluruh umat Yang ada di buka bumi Cek Islam berjaya di Sepanyol Yahudi ternyawangi Nasrani ternyawangi Agama lain ternyawangi Islam berjaya di Dusantara Dengan Hindu gak ada masalah Dengan Buddha gak ada masalah Yang ada masalah ketika Portugis datang ke sini Tahun 1511 Lewat Selat Malaka Diberikan mandat oleh Paus Alexander yang ke-6 Tahun 1494 Setelah itu terjadi perjanjian Tordesilas bumi Dibagi dua Bagi dua semua Paus Yang barat Yang timur Barat Spanyol Timur Portugis Datang dia Nyasar dulu sampai ke Goa Balik lagi ke Portugal Dihayar seorang bernama Ahmad bin Majid Nafiga termuslim Tolong arahkan saya Kepada pusat rempah-rempah Datanglah kemudian sampai ke Selat Malaka Begitu datang ke Malaka Yang dibawa senapan Anda kalau gak mau ikut saya Eksekusi Maka apa yang terjadi Hindu bermasalah sampai ke Goa Cina bermasalah ke sana Yang tadinya harmonis Muncul masalah luar biasa Terus Begitu sampai Malaka Pengen menguasai Sunda Kelapa Datang ke Sunda Kelapa Datang bawa senjata Datang bawa Meriam Tidak ikut saya Saya habisi Masya Allah Misinya 3G Sekarang sudah 4G Dulu 3G Goal Glory and Gospel Begitu datang bukan cuman Goal Kuasanya rempah-rempah emas Glory Bawa kemenangan Ekspansi Lihat Dulu Islam datang Cuman membuka Fatah Tidak mengekspansi Yang mundur Maju Terbelakang Jadi paling depan Punya pengetahuan Islam Lihat Masuk ke Sepanyol Berjaya Masuk ke Palestina Berjaya Masuk ke Nusantara Berjaya Gak ada yang diusir Biasa aja Cuman ahli sejarah belakangan Maaf Merubah nilai sejarah itu Sehingga anak-anak sekarang Tidak tahu Perhatikan anak-anak Zaman Now itu Ketika mereka belajar Tentang sejarah Jauh Coba lihat Uang seribu itu Di uang seribu Siapa yang tergambar itu Di uang seribu Kapiten Patimura Siapa nama aslinya Thomas Matulesi Dari mana Tum tahu Thomas Kalau disebutkan Thomas Yang terbayang apa Oh jangan langsung Kesitu aja Thomas bisa kereta-keretaan Mobil-mobilan Ada Thomas Gini kan Masya Allah Badminton Piala Thomas Dan sebagainya Ada Tapi umumnya Kalau dikaitkan dengan Keyakinan Itu non-Muslim Dari mana bisa jadi Thomas Namanya Ahmad Jauh-jauh Ahmad jadi Thomas Namanya Ahmad Lucy Seorang Kiai Punya pesantren Berjuang Berjuang melawan Ekspansi Sampai kemudian Dieksekusi Kok tiba-tiba Jadi Thomas Dari mana Ahmad Jadi Thomas Teman-teman Sekali coba Cek lagi Sejarah kita itu Banyak yang tertukar Ada putri yang tertukar Ada menteri yang tertukar Ada sejarah yang ditukar Itu masalahnya Karena kita Tidak belajar sejarah Dengan benar Kita sudah Sejarahnya dipalingkan Korannya dijauhkan Coba silahkan cek Kenapa para ulama Berjuang di Jakarta Karena dulu saat Portugis datang ke Jakarta Menguasai Itu kemudian Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Menugaskan menantunya Namanya Fathullah Fathullah Yang menikah dengan Anak perempuannya Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Itu anaknya Dari Syarifah Mudaim Syarifah Mudaim Itu menikah Kemudian dengan Syarif Abdullah Syarif Abdullah Itu orang Mesir Seorang ulama Yang tinggal kemudian Di Mesir Selama 20 tahun Melahirkan Syarif Hidayatullah Pulang ke Gunung Jati Bertemu dengan kakeknya Kakeknya Prabu Siliwangi Namanya Menarasa Dikenal dengan Pak Menarasa Kenal dengan Prabu Siliwangi Menikah dengan Nyai Subang Larang Melahirkan 3 orang anak Anak pertama Abdullah Iman Atau Walang Sungsang Lahir tahun 1423 Anak keduanya kemudian Dikenal dengan Narasantang Lahir tahun 1426 Anak ketiga Raja Sengara Lahir tahun 1427 Ketika balik lagi Kemudian ke Gunung Jati Punya 2 orang anak Laki-laki namanya Muhammad Perempuan yang menikah Dengan Fathullah Dikenal dengan Fathillah Portugis menyebut dengan Faletehan Ketika Jakarta Saat itu belum Jakarta namanya Baru Sunda Kelapa Dikuasai oleh Portugis Datang ke situ Hantam sana sini Ditugaskan Kamu berjihad ke sana Jihad Buka Jakarta Bebaskan Ambil wudu Sholat Kimpun pasukan Datang Hari Jumat Selesai Selesai Di bulan Juni Teman-teman sekalian 1527 Datang ke situ Selesai Jakarta Terbersyukur kepada Allah Saat bersyukur itulah Kemudian mereka ingat Quran surah ke-48 Naik pertama Inna fatah Dalaka fatham mubina Fatham mubina Dirubahlah kemudian Sendaklapa Bataviam jadi Fatham mubina Fatham mubina Kalau dalam bahasa lokal Disebut dengan Jayakarta Disingkat jadi Jakarta Di nama Jakarta itu Bahasa Al-Quran Sampai sekarang Hari jadi Jakarta itu Hari jadi yang diperangati Itulah hari pertama kali Jakarta dibahaskan oleh Fathullah Tadi kungkungan Portugis Itu teman-teman sekalian Itu kalimat-kalimat Allah Jakarta dibuka Dengan kalimat Allah Indonesia merdeka Dengan kalimat Allah Kalau ingin sukses Kalimat Allahnya bagaimana Kembali ke Quran Maka saatnya Antun sekarang kumpul Keluarkan ayatnya Keluarkan hadisnya Kita harus bantu Negara kita Untuk bangun Dari tidur yang dalam Jadi Antun gak usah Macem-macem lah Kita bantu aja Negara kita ini Sebab yakin Kalau semua Kembali kepada Quran Negara ini akan tenang Kehidupannya Antun tidak usah Merubah dasar negara Sudah bagus Orang tua kita Sudah membuat itu Gak usah rubah macam-macam Kita tinggal isi dengan Nilai-nilai Quran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.